Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Amwa agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Kemudian untuk hari ini teman-teman yang belum bergabung bersama Tarakan Pesan Free Airdrop ini adalah sebuah grup telegram Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung dalam grup telegram ini saya mengundang teman-teman untuk bergabung untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini Jadi dalam grup telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman Oke teman-teman hari ini kita jalan-jalan kembali membahas tentang P-Network Kalau teman-teman buka aplikasi Aplikasi P-Network yang ada di handphone Ini ada pemberitahuan perubahan algoritma dalam masa tenggang atau dalam masa grace periode teman-teman atau periode kelonggaran waktu Jadi kita akan membahas tentang ini Jadi P-Core Team ini telah melakukan perubahan di dalam hal algoritma tentang timer teman-teman Jadi nanti kita akan membahas ini mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti kita akan mengupas tentang hal ini Jadi kita tahu bahwa P-Network ini terus berinovasi untuk menciptakan ekosistem blockchain yang adil dan efisien bagi jutaan pionir di seluruh dunia Jadi salah satu langkah signifikan yang baru-baru ini dilakukan oleh P-Core Team adalah pengenalan grace periode atau masa tenggang yang memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk menyelesaikan proses KYC dan memigrasikan koin P-Mereka ke jaringan terbuka atau mainnet teman-teman Jadi kalau kita lihat dalam pengumuman ini bahwa periode ini juga ditandai dengan pembaruan penting dalam algoritma pengatur waktu atau timer dan fitur baru yang mempermudah pionir dalam melaporkan kendala yang dihadapi Jadi video ini akan mengulas secara mendalam berbagai aspek dari grace periode termasuk pentingnya algoritma baru, kemudian pengaturan waktu, proses KYC serta tenggat waktu yang harus diperhatikan oleh setiap pionir teman-teman Jadi grace periode ini teman-teman grace periode adalah bagian integral dari transisi P-Network menuju mainnet dan merupakan kesempatan terakhir bagi para pionir untuk mempertahankan saldo P-Mereka sepenuhnya setelah periode penambangan awal P-Network ini beralih ke fase yang lebih matang dimana kepemilikan dan penggunaan P itu harus diverifikasi melalui KYC teman-teman Jadi hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya individu yang nyata yang terlibat dalam ekosistem dan ini juga perlu dilakukan untuk menjaga keamanan dan integritas jaringan teman-teman Jadi bagi pionir menyelesaikan KYC dan migrasi tepat waktu itu adalah kunci untuk mempertahankan seluruh saldo P yang telah ditambang Namun tanpa tindakan yang tepat dalam batas waktu yang ditentukan pionir beresiko kehilangan sebagian besar P yang telah mereka kumpulkan kecuali P yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum migrasi dimulai teman-teman Jadi grace periode atau periode kelonggaran waktu ini memberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan semua proses dengan tengah waktu yang harus dipatuhi teman-teman Kemudian kalau kita lihat disini ini penekanan dalam persoalan algoritma teman-teman Jadi salah satu inovasi besar yang diperkenalkan oleh core team dalam grace periode ini adalah penyempurnaan algoritma pengatur waktu Jadi algoritma ini dirancang untuk menghentikan sementara penghitungan mundur pada pengatur waktu dengan lebih akurat khususnya bagi pionir yang mengalami block system yang memerlukan jeda yang sah teman-teman Jadi dalam konteks ini block system mengacu pada kendala teknis atau operasional yang dihadapi oleh pengguna yang membuat mereka tidak dapat menyelesaikan proses KYC atau migrasi mainet teman-teman Jadi sebelum adanya pembaruan ini beberapa pionir mungkin mengalami penghentian sementara untuk mengatur waktu yang tidak akurat dan ini menyebabkan terjadinya jeda yang tidak diperlukan teman-teman Jadi diharapkan dengan adanya algoritma baru ini PICOR team bertujuan untuk mengurangi jeda yang tidak relevan dan memastikan bahwa pengatur waktu hanya berhenti ketika benar-benar diperlukan teman-teman Jadi pembaruan ini adalah langkah penting dalam memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan memungkinkan pionir untuk memaksimalkan waktu yang mereka miliki dalam menyelesaikan proses KYC dan juga migrasi teman-teman Kemudian juga selain penyempurnaan algoritma pengatur waktu PICOR team juga memperkenalkan fitur baru yang memungkinkan pionir melaporkan langkah-langkah yang membuat mereka terjebak dalam daftar periksa mainet Dalam fitur ini pionir yang sedang menghadapi kesulitan dapat mengklik tautan Saya butuh bantuan untuk menyelesaikan daftar periksa saya ketika pengatur waktu aktif Jadi teman-teman silahkan cek teman-teman Kelihatannya itu ada fitur baru yang dimana kita bisa melaporkan kalau kita mengalami kendala dalam hal timer ini teman-teman Jadi yang salah satu aspek penting teman-teman yang kita akan bahas disini Ini disini ada hal yang harus dilakukan Jadi pengajuan salah satu aspek terpenting dari grace period adalah tenggat waktu yang ketat bagi pionir untuk menyelesaikan dua langkah utama yaitu pengajuan KYC dan penyelesaian daftar periksa mainet Jadi tenggat waktu ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses transisi menuju mainet berjalan lancar sesuai jadwal teman-teman Jadi tenggat waktu pertama yang harus diperhatikan adalah pengajuan KYC dalam 3 bulan pertama dan ini deadline-nya tanggal 30 September 2024 teman-teman Kemudian untuk mainet checklist itu dalam jangka waktu 6 bulan dan itu deadline-nya tanggal 31 Desember 2024 Ini sudah masuk September teman-teman Jadi bagi teman-teman yang KYC silahkan di segera dikerjakan Kemudian kalau kita lihat di sini ada laporan bahwa di dalam pionir bisa mengklik ini ada tulisan teman-teman ini perhatikan ini pionir can click on the I need help with my checklist completion Jadi ini ada kalau teman-teman cek mainet checklist itu kelihatannya ada fitur baru teman-teman tapi saya sudah KYC kelihatannya fiturnya hilang atau tidak ada Jadi bagi teman-teman yang belum KYC kelihatannya fitur itu ada tapi saya sudah full KYC teman-teman jadi sudah tidak ada persoalan dalam akun saya tapi kalau teman-teman ada yang mengalami kesulitan itu kalau kita lihat di tampilan ini ada kalimat silahkan klik ini ada kalimat I need help with my checklist completion ini bagi yang belum KYC ini kalau karena akunnya sudah KYC kelihatannya tulisannya tidak ada teman-teman Oke teman-teman demikian update informasi ini jadi intinya adalah bahwa ini perbaikan algoritma soal timer kemudian yang kedua adalah kalau ada yang mengalami kesulitan dalam checklist disitu ada fitur untuk memohon bantuan kepada core team jadi ini yang saya tandai teman-teman Oke semoga bermanfaat video ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh